selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang dengan mujahadah Rasulullah berserta para keluarga dan sahabatnya sampai hari ini kita masih terus bisa berada di dalam naungan Islam naungan Tauhid naungan kalimat La ilahe illallah Muhammad Rasulullah yang kami hormati pimpinan Masjid Cudmutiyah beserta jajarannya dan yang kami muliakan para tamu-tamu Allah para hadirin-hadirat yang telah Allah pilih untuk bisa berhadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka mendirikan ibadah fardu maghrib secara berjamaah kemudian meneruskan warisan yang telah ditinggalkan oleh para ambiya dan para rusul yang dilanjutkan oleh para ulama-ulama kita iaitu menuntun ilmu ma'asyiral muslimin jemaah salat maghrib yang Allah muliakan jika manusia semuanya ditanyakan jika manusia di atas muka bumi ini ditanyakan apakah kalian tidak ingin masuk syurga apakah kalian ingin mencicipi ingin bahagia di dalam jannahnya Allah maka jawabannya hanya satu semua manusia baik itu muslim ataupun kafir dengan berbagai macam persepsi dengan berbagai macam gambaran yang ada di benak-benak mereka semuanya umat manusia semuanya yang ada di atas muka bumi ini ingin masuk ke dalam jannahnya Allah hanya saja manusia lupa dan tidak mengetahui ataupun berleha-leha ataupun terpedaya tidak mengetahui bagaimana cara bagaimana metode bagaimana jalan untuk menuju syurga tersebut apakah menuju syurga tersebut merupakan jalan yang sulit jalan yang sukar jalan yang susah maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar gembira lewat lisa Rasulullah yang mulia siapa saja yang menapaki yang menjalani suatu jalan semata-mata untuk mencari ilmunya Allah semata-mata untuk mengenal Allah mengenal Rasulullah mengenal para sahabatnya maka Allah mudahkan Masya Allah maka Allah mudahkan jalan baginya menuju jannahnya Allah Masya Al-Muslimin jemaah yang Allah muliakan jadi jika kita hendak masuk ke dalam jannahnya Allah berjumpa dengan Rasulullah manusia sempurna dunia akhirat pemimpin alam semesta penghulu dari para rasul dan para nabi berjumpa dengan para sahabatnya maka hendaklah kita mengambil warisannya hendaklah kita mengambil pesannya iaitu ilmu senantiasa gemar senang hati bahagia duduk menghadiri majlis-majlis yang disana disebutkan Allah dan disebutkan Rasulullah hadithnya dan disebutkan ucapan-ucapan para sahabat karena hanya dengan jalan menuntut ilmu ini saja hanya dengan jalan menuntut ilmu saja maka kita mudah menuju jannahnya Allah dan dengan ilmu pula dan dengan ilmu pula ibadah-ibadah kita akan terus menjadi baik akan terus menjadi sempurna dan akan mudah untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah jamaah yang Allah muliakan sesungguhnya keimanan syahadat ketauhidan tidak akan ada artinya tidak akan ada maknanya dan tidak akan ada harganya jika tanpa didasari jika tanpa ditumpangi jika tanpa bersandar kepada ilmu fa'alam kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambika jadi sebelum bersyahadat sebelum bertauhid sebelum mengikrarkan kita masuk ke dalam agamanya Allah maka mesti dengan ilmu fa'alam ketahuilah ketahuilah itu belajarlah annahu la ilaha illallah setelah ilmu baru kita bersyahadat setelah bersyahadat baru wastaghfir li dhambika tidak ada ibadah tidak ada kataatan tidak ada amal apapun sebelum syahadat dan tidak ada syahadat sebelum ilmu ma'asyil yang Allah muliakan kita panjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah terus menjaga masjid yang mulia ini masjid cut mutia dan seluruh penduduknya seluruh yang memamurkannya sehingga terus langgung dan terus bisa berkarya dan terus bisa menjadi pelita menjadi cahaya untuk masyarakat di kota bandar Aceh dan yang di luar bandar Aceh karena kajian-kajian di masjid ini juga ditayangkan lewat sosial media Alhamdulillah Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya diamanahkan oleh Ustaz Bayaudawi yang mulia untuk menyampaikan materi tentang adab menuntut ilmu yang beliau asuh setiap malam selasa ini berhubung beliau lagi dalam kegiatan kunjungan ke luar daerah maka beliau minta saya untuk menggantikannya pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan sebagaimana amanah beliau pelajarannya telah sampai pada halaman ke-43 di dalam kitab yang mulia kitab yang sungguh agung kitab yang sungguh indah makna-maknanya tazikiratul mutakallim fi adabil alimi wal mutakallim pengingat bagi mereka para penuntut ilmu bagi mereka para ahli ilmu terhadap ilmu itu sendiri Masya Allah di dalam kitab ini kita akan mendapatkan adab-adab sang pemilik ilmu adab-adab seorang yang memiliki ilmu dan bahkan di atas mereka itulah al-ulama kita bukan ulama kita hanya sekedar membaca dan menyampaikannya adab seorang ulama itu seperti apa dan adab orang yang menuntut ilmu itu seperti apa Masya Allah di dalam kitab ini dirangkai dengan jelas sekali jadi subhanallah penting di samping kita belajar bahasa Arab belajar tawhid belajar tafsir dan yang lain-lainnya kita terus menghias diri kita kita harus menghiasi diri kita memperindah perangai kita dengan membaca kitab-kitab seperti ini diantaranya tazikiratul mutakallim fi adabi al-alimi wal-muta'allim mu'alif kitab yang mulia ini dikenal dengan masyhurnya ibnu jama'ah semoga Allah merahmatinya berkata ya di sini mungkin nampak di slide wa'an abidharrin wa'abihurairata radiyallahu anhum ma'ala dari dua sahabat yang mulia abidharr dan abihuraira semoga Allah meredai mereka berdua mereka berkata babun minal ilmi nata'allamuhu ahabu ilayna min alfi rak'atin tatawuan bab sebagian ilmu kami sangat senang mempelajarinya kami lebih suka mempelajarinya daripada kami melakukan seribu raka'at salat sunnah mempelajari ilmu mashaAllah mempelajari sebagian ilmu yang penting-penting ilmu cukup banyak jadi diantara ilmu yang banyak-banyak itu kita pilih yang paling muliai dan yang paling agung dan yang paling berfaat itulah dia Al-Quranul Karim dan hadith Rasul yang mulia dan ucapan para sahabat mashaAllah kami lebih senang mempelajari ilmu daripada mendirikan melaksanakan mengerjakan seribu raka'at salat sunnah mashaAllah lebih dahsyat lebih dahsyat kita mempelajari satu bab masalah daripada masalah-masalah ilmu daripada kita mendirikan seribu raka'at salat sunnah dan bab ilmu lainnya kami mengajarkannya dikerjakan ilmu tersebut ataupun tidak dikerjakan mashaAllah para sahabat mengajarkan ilmu terlepas ilmunya itu diamalkan atau ilmunya itu tidak diamalkan itu bukan urusan urusannya hanya menyampaikan sangat kami cintai sangat kami sukai daripada daripada seratus raka'at salat sunnah mashaAllah mempelajari mengajarkan lebih dahsyat daripada ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan kalau mu'alif pengarang melanjutkan jelaslah sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa bersungguh-sungguh bahwa sibuk al-ishtiqal artinya sibuk sibuk dengan ilmu mempelajari ilmu menonton ilmu karena Allah itu lebih baik lillahi jangan lupa karena Allah bukan karena dunia bukan karena jabatan bukan karena menginginkan hal-hal-hal yang ramai orang inginkan di atas muka bumi ini tapi semata-mata menonton ilmu lillahi karena Allah subhanahu wa ta'ala afdalu minna wafil ibadatil badaniyah lebih agung lebih mulia lebih dahsyat daripada ibadat-ibadat sunnah yang dikerjakan oleh manusia yang kita kerjakan oleh anggota tubuh kita seperti apa? minus salatin dari salat wa siyamin dari puasa wa tasbih dari tasbih wa du'a dan du'a wa nahu dhalik dan seumpamanya yang sunnah-sunnah perhatikan yang dimaksud dengan ibadat badan di sini adalah ibadat badan yang sunnah-sunnah bukan yang wajib-wajib tidak ada perkara yang mulia setelah menunaikan fara'id setelah menunaikan wajibat setelah menunaikan mendirikan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita melainkan daripada menuntut ilmu setelah salat khargu apa yang lebih mulia dari setelah itu talabul ilmi mashallah setelah siam ramadhan apa yang lebih mulia daripada itu talabul ilmi menuntut ilmu setelah haji dan umrah apa yang lebih mulia talabul ilmi Setelah zakat, falabul ilmi MashaAllah Setelah birul waliden, falabul ilmi Tidak ada perkara Yang lebih mulia setelah menunaikan Setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban Melainkan daripada Menuntut ilmu Yang hari ini mungkin Kebanyakan kita Mungkin diantara mereka dan Saudara-saudara kita terluputkan Dalam hal ini Baik Sekarang kita Tidak ingin mengetahui, kenapa Bagaimana ceritanya Ibadah sunat tadi Yang telah kita sebutkan dari mulai puasa Doa, zikir Salat Dan yang lain-lainnya itu Terkalahkan Ternomorduakan Dibandingkan dengan belajar Falabul ilmi, menuntut ilmu Ilmu yang maksud di sini adalah ilmu syari'i Bagaimana dia itu bisa Dinomorduakan Maka Pengarang menjelaskan Demikian itu Wadhalika Lianna naf'al ilmi Karena sesungguhnya Faedah manfaat ilmu Ya ummu Meliputi Sahibahu Pemiliknya Wan nas Dan manusia sekitarnya Masya Allah Ilmu itu Memberikan faedah Untuk yang Si pemilik Dan untuk orang di sekitar Sang pemilik Masya Allah Ini faedah ilmu Sedangkan Ibadah-ibadah Badan yang sunnah Itu terbatas Pada yang Pada yang Pada si pelakunya Jika kita memiliki Kawan bernama Khalid Khalid ini Masya Allah Rajin bertasbih Rajin bertahlil Rajin bertahmid Rajin berdoa Itu Kebaikan-kebaikan itu Hanya Untuk dirinya saja Berbeda misalnya Jika Khalid ini Di samping dia Melakukan Ibadah ini tadi Dia juga sibuk dengan belajar Masya Allah Ilmunya tadi Memberikan faedah untuknya Dan untuk orang di sekitarnya Karena sesungguhnya ilmu itu Sebagai alat Sebagai cara Sebagai senjata Untuk memperbaiki Bagi selainnya Daripada ibadah-ibadah Ibadah akan terus lurus Akan terus baik Akan terus indah Akan terus sempurna Dengan ilmu Salam kita hari ini Rasulullah s.a.w. bersabda Salu Kama ra'itumuni Usalli Salatlah kalian Wahai umatku Sebagaimana kalian Melihat aku salat Masya Allah Perintah itu Menunjukkan kepada Kewajiban Wajib bagi kita Untuk mendirikan salat Sebagaimana Salatnya Rasulullah Bagaimana kita bisa Mengetahui Berdirinya Rasulullah Sebelumnya Takbirnya Rasulullah Bacaannya Rasulullah Rukuknya Sujudnya Tasyahudnya Salamnya Zikirnya Rasulullah Bagaimana Subhanallah Jika tanpa ilmu Maka dia sini Sebagai alat Untuk terus memperbaiki Musahihun Memperbaiki Membenarkan Ibadah-ibadah Yang manusia kerjakan Cukup banyak Kesalahan Kekhilafan Kesilafan Di beberapa Praktik ibadah kita Dan itu Hanya bisa diperbaiki Lewat ilmu Masya Allah Oke Fahiyya Taftaqiru ilaihi Watatawakafu alaihi Fahiyya Di sini Artinya Ibadah Ibadah-ibadah tersebut Membutuhkan Taftaqir Taftaqir itu Itulah dari kata Faqir Al-faqir Al-faqir orang yang Tidak memiliki Apapun Atau dia memiliki Setengah Daripada Sedikit daripada Setengah Kebutuhannya Dia Merlukan Belanja Satu hari Seratus ribu Dia hanya memiliki Sekitar Dua puluh ribu Tidak pun sampai Setengah Ini Faqir Dan bahkan Dia tidak memiliki Sedikit pun Faqir Begitu juga dengan Ibadah Ibadah itu Faqir Ibadah faqir Ibadah faqir Dia itu faqir Membutuhkan kepada apa? Kepada ilmu Ilmulah yang membuat Ibadah itu kaya Kaya di sini Artinya benar Sehat Gemuk Sempurna Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Fahiyya Taftaqiru ilaihi Watatawakafu alaihi Ibadah itu Akan berhenti Artinya apa? Kebenarannya Keafsahannya Lewat ilmu Jika ilmu telah mengatakan Ibadah Salatmu telah benar Praktik Puasamu telah Lurus Metode Engkau mengeluarkan Zakatmu telah Sahih Haji dan umrahmu Sesuai dengan Sunnah Rasulullah Selesai Tidak sebaliknya Bukan Ibadah itu Yang Sebagai Hakim Untuk sebuah ilmu Tidak Tapi ilmulah Yang akan Memberikan penilaian Kepada Sebuah Ibadah Luruskah dia Selaraskah ia Sesuaikah ia Dengan Sunnah Rasulullah Ilmu Kenapa Ilmu lebih diutamakan Daripada Ibadah-ibadah Sunnah tadi Daripada Ibadah-ibadah Sunnah tadi Karena Sesungguhnya Ulama itu adalah Pewaris Para Nabi Yang menjadi Pewaris Para Nabi itu Bukan mereka Para Ahli Ibadah Bukan yang Banyak puasanya Bukan yang Banyak salatnya Bukan yang Banyak tahajudnya Bukan yang banyak Sadakahnya Bukan yang banyak Silaturahimnya Bukan yang banyak Bakti sosialnya Bukan Yang menjadi Pewaris Para Nabi Itulah mereka Al-Ulama Al-Fuqaha Orang-orang yang Subhanallah Allah pilih Innama Yakshallah Min ibadih Al-Ulama Itulah Orang-orang yang Allah pilih Bukan Dengan kuantitas Banyaknya Jumlah Ibadah yang dia lakukan Tapi dengan Benarnya Lurusnya Istiqamahnya Tetapnya Sempurnanya Ibadah yang dia lakukan Berdasarkan Daripada ilmu Yang telah dia Ulajari Kenapa ilmu Lebih diunggulkan Lebih diutamakan Daripada ibadah sunnah Kerana ta'at kita Kepada ulama Kewajiban kita Untuk ta'at kepada ulama Itu adalah Wajib Sebagaimana Firman Allah Dalam surat Al-Ma'idah Ya ayuhalladzina Amanu Ati'ullaha Wa ati'ur rasulah Wa ulil amri Minkum Wahai orang-orang Beriman Ta'atlah kalian Kepada Allah Dan ta'atlah kalian Kepada rasul Dan Uli amri Minkum Ahlu tafsir Menjelaskan Apa maksud Ulil amri Minkum Al-umara Wal ulama Al-ulama Wal-umara Ulama Ulama Di situ Ulil amri Wajib bagi kita Untuk bertanya Perkara-perkara Agama ini Kepada Ulama kita Dan menta'ati Fatwa-fatwa mereka Yang sesuai Dengan Al-Quran Wa sunnah Dan pemahaman Para sahabat Wajib untuk kita ta'ati Dan bahkan Umara sendiri Pemerintah sendiri Pemimpin dunia sendiri Tidak bisa Mengeluarkan undang-undang Ataupun aturan-aturan Yang layaknya Diperuntukkan Untuk mengatur Jalannya Mekanisme kehidupan Bangsanya Negaranya Sebelum dia merujuk Kepada Al-ulama Kami ingin Membuatkan Peraturan seperti ini Peraturan seperti ini Undang-undang seperti ini Boleh ini Bertentangan Wajib mereka Untuk berujuk Pada hakikatnya Di sini dikatakan Karena ta'at kepada Seorang alim Ulama ini Adalah hukumnya Wajib Karena dia Berbicara Berkata Berfatwa Bukan atas Hawa nafsunya Melainkan Sebagai Penyampai Lisan Allah Dan lisan Rasulullah Dan lisan para sahabat Ulama Kenapa ilmu Lebih diutamakan Daripada ibadah sunnah Karena ilmu MashaAllah Karena ilmu Ya buka Bekasnya itu Akan senantiasa Tinggal Akan senantiasa Kekal Abadi Walaupun Si pemiliknya Telah meninggal Tadi kita ada Permisalan Khalid Seorang yang Berilmu Setelah dia meninggal Maka Ilmunya akan terus Memberikan manfaat Kepadanya Sebagaimana Rasulullah Jelaskan dalam Hadith Muslim Apabila salah seorang Ada meninggal Maka Putuslah Perbuatan-perbuatan Amal ibadahnya Semasa dia Di dunia Illa min thalat Kecuali Tiga perkara Sadaqatin jariatin Atau ilmin Yuntafa'ubihi Atau waladin salih Sadaqah jariah Ilmu yang berumfaat Di sini dikatakan Ilmu yang berumfaat Tidak ada lagi Puasa Salah selesai urusan Zakat Salatu rahim Sadaqah Bakti sosial Selesai Setelah Ruh dicabut Kita pun masuk ke dalam Alam kubur Tutuplah seluruh Tulisan-tulisan Amal ibadah kita Kecuali Atau ilmin Yuntafa'ubihi Ilmu yang berumfaat Senantiasalah Pahalanya Mengalir 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 Sampai kita Berdiri di hadapan Allah Untuk dihisap Dan diberi imbalan Dan kita Dimasukkan Allah Kedalam jannahnya Allah Dengan rahmatnya Dan taufiknya Dan kasih sayangnya Ma'asyarah muslimin Jemaah yang Allah muliakan Inilah dia Kenapa ilmu Kita sibuk dengan Untuk ilmu Lebih dahsyat Lebih mulia Lebih agung Lebih hebat Daripada sibuk Dengan ibadah-ibadah sunnah Yang telah kita Sampaikan tadi Selain ilmu Daripada ibadah-ibadah sunnah Tadi putus Selesai Sirna Habis dia Dengan meninggalnya Orang tadi Kenapa ilmu Harus diutamakan Dan dia lebih mulia Lebih utama Lebih diunggulkan Daripada ibadah-ibadah sunnah Karena Dengan hidupnya ilmu Dengan Tetapnya ilmu Dengan Berlangsungnya ilmu Terus ada ilmu Tersebut Maka Syariah pun Akan terus hidup Agama pun Kriterianya Karakteristiknya Akan terus Segar Dilihat oleh Semua Manusia Jika tidak ada ilmu Ma'asyarah muslimin Jemaah yang Allah muliakan Laulallahu Thumma Al-ilmu Jika bukan karena Allah Dan ilmu yang telah Allah berikan Maka tidak ada yang namanya hari ini Muslimun Tidak ada yang namanya hari ini Muwahidun Tidak ada kita hari ini Jika bukan karena ilmu Rasulullah mengajarkan ilmu Kepada para sahabatnya Para sahabat mengajarkan ilmu Kepada orang yang hidup dengan mereka Tabiin Tabiin mengajarkan ilmu Kepada orang yang hidup dengan yang lagi Atba' tabiin Sampailah ilmu tersebut Sampailah agama tersebut Kepada kita Pada hari yang berbahagia ini Pada malam yang mulia ini Hanya dengan ilmu Hanya dengan ilmu ma'ashir al-muslimin Jemaah Allah muliakan Jadi oleh sebab itu Pernah kita sampaikan yang bahawa Agama Islam itu adalah Agama ilmu Agama Islam Agama kemuliaan Agama Islam Agama Ya'lu Walayu'la'alaihi Sebab yang Rasulullah jelaskan Agama yang paling tinggi Terus tinggi Terus tinggi Ya'lu Terus Senantiasa Senantiasa Karena disitu digambarkan dalam Kata kerja Sekarang akan datang Ya'lu Terus Terus tinggi Agama Islam Tidak ada Satu masa pun Satu waktu pun Satu tempat pun Datang agama lainnya Berada di atas Islam Tidak ada Kenapa? Karena dia menjunjung Menjunjung Senjata Menjunjung perisai Menjunjung Satu Hal Yang membuat manusia itu Terus mulia Yaitu dia ilmu Inilah dia ma'ashir al-muslimin Jemaah yang Allah muliakan Alasan-alasan Kenapa? Kita Seharusnya Semestinya Sampaikan kepada keluarga kita Isteri Anak-anak Kerabat-kerabat kita Orang tua Tetangga-tetangga kita Jika mampu Kepada siapa saja yang kita Mampu untuk menyampaikan Untuk terus sibuk Se-yukhiyahnya Seharusnya Semestinya Sewajarnya Kita sibuk Untuk menuntut ilmu Kita sibuk untuk menuntut ilmu Walaupun tertinggal Sebagian ibadah-ibadah sunnah Tidak mengapa Tidak mengapa Subhanallah Subhanallah Sebagaimana Dihikayakan Perjumpaan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal Sangat memuliakan Gurunya Sangat memuliakan Syekhnya Itu Imam Syafi'i Pada suatu Masa Imam Syafi'i Allah takdirkan Berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal ini Memiliki anak Selalu Imam Ahmad bin Hanbal ini Menjunjung tinggi Menjunjung-sanjung Memuji-muji Nama gurunya ini Di hadapan anaknya Sampai anaknya ini pun Terkesan sekali Siapa sih As-Syafi'i itu Terheran saya Penasaran saya Tidak Tiada hari Kecuali Ayah Handaku Iaitu Imam Ahmad bin Hanbal Menyebutkan Nama Sang Guru Tadi yang mulia Sampai Suatu malam Berkunjunglah Imam Syafi'i Ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal Dihidangkan Jamuan makan malam Imam Syafi'i pun Masya Allah Setelah melihat Sentapan makan malam Dihidangkan Beliau pun Mulai mencicipi Makanan tersebut Begitulah Habnya Masya Allah Terheran Anaknya Anak gadisnya Imam Ahmad bin Hanbal Ini tadi Ini Seorang guru Yang alim tadi Katanya Ternyata Makannya Begitu lahap Makannya Begitu banyak Wahai ayahku Ini gurumu Aku melihat Beliau semalam Makan Begitu banyak Subhanallah Lahap sekali Setelah itu Setelah itu Raban malam Tidak ada Tidak ada Tahajjud Tidak ada Salat Sunnah pun Yang lebih aneh lagi Setelah tibanya Salat subuh Salat fajr Beliau Tidak Tidak Lagi Langsung Salat Masya Allah Ini sekali Gurumu Wahai ayahku Orang yang kau Agung-agungkan Orang yang kau Lu-lu-kan Orang yang kau Sanjung-sanjukan Melakukan Tiga perkara ini Makan begitu lahap Tidak Menyisakan Waktu untuk Mendirikan salat Salat Fajr Tanpa Udu Dari atas Tempat tidur Langsung bangun Salat subuh Masya Allah Mendengarkan Aduan Sang anak ini Tadi Imam Ahmad bin Hanbal Menyampaikan kepada Gurunya yang mulia Syekhnya yang mulia Syekhnya yang agung Wahai Guru kami Sesungguhnya Telah sampai kepada aku Aduan daripada Anakku Satu Dua Tiga Perkara yang tiga tadi Yang tidak sampaikan Apa Pendapatmu Apa Ucapanmu Terhadap Segala apa yang disampaikan Oleh anakku tadi Ketahuilah Wahai Ahmad bin Hanbal Ada pun yang pertama Perkara aku makan Begitu lahap Perkara makan aku Begitu banyak Karena aku Mengetahui Yang bahawa Engkau adalah Hamba Allah yang salih Rumah ini rumah yang mulia Makanan yang disajikan Dari orang yang mulia Maka telah terjamin Kehalalannya Dan kebaikannya Mestilah kita Kenyangkan perut kita Dari makanan yang Disajikan oleh Orang yang mulia tadi Makanya Imam Syafi'i Makannya banyak Kenapa Karena makanan tersebut Disajikan Dihidangkan oleh Imam Muridnya sendiri Ahmad bin Hanban Terdiamlah Sang anak Menghayati Jawaban yang pertama tadi Bagaimana yang kedua Engkau tak pun bangun Untuk melakukan salat Senantiasa Berbaring Data sebab tidurmu Ada pun yang kedua Sungguh aku Berbaring kesana Kesini Tidak melakukan salat sunat Namun aku telah dapat Menuliskan Menorehkan Sekitar 70 sekian masalah Dalam satu malam 70 sekian masalah Dalam satu malam Tidak salat Ishtigal Badannya berbaring Namun Akal fikirannya Menerawang Mengkaji Kalamullah Kalama Rasulullah Aqwal sahabah Dan menorehkan 70 masalah Agama Terkesan Sang anak Mendengarkan Jawaban yang kedua Ada pun yang ketiga Karena aku tidak tidur Maka tidak batallah Huduhku Maka aku pun bisa Senantiasa Serta merta Langsung otomatis Untuk melakukan salat fajar Masya Allah Terjawab Terjawab semua tuduhan Kalau kita berkatakan tuduhan Ataupun ucapan-ucapan yang tidak indah tadi Kepada Iman Syafi'i Yang ingin kita sampaikan apa? Keutamaan ilmu tadi Masya Allah Keutamaan ilmu Meninggalkan Qiyamul Lail Yang itu kata Rasulullah Tidak ada Salat yang lebih mulia Salat yang lebih agung Salat yang lebih dahsyat Daripada salat farduh Melainkan Qiyamul Lail Jika ada salat Yang lebih hebat Daripada salat farduh Maka itulah Qiyamul Lail Namun Imam Syafi'i meninggalkannya Semata-mata Al-ishtighal Bil-ilmi Sibuk dengan ilmu Jadi ini Ini pesan kita Yang hendak kita Sampaikan kepada hati kita Dari mulai malam ini Dan seterusnya Aku harus sungguh-sungguh Belajar Aku mulai dulu dengan belajar Bahasa Arab Masya Allah Masya Allah Sekarang cukup banyak Metode Dan berbagai macam Lembaga Menyajikan Pembelajaran Bahasa Arab Dengan mudah Praktis Dan tepat sasaran Insya Allah Terus menghadiri Majlis-majlis Menulis Menulis Apa saja Faedah-faedah yang disampaikan Dan aku tanamkan Jika aku terluputkan Untuk mendapatkan target Yang sahabat-sahabat aku sampai Maka tidak boleh Keluarga aku Tidak boleh Anakku Tidak boleh cucuku Untuk terluputkan Dalam bab ilmu ini Jika aku tidak faham Bahasa Arab Maka anakku Cucuku harus Sangat memahaminya Jika aku tak mampu Membaca tafsir Quran Langsung kepada Referensi awalnya Maka anak cucuku Harus bisa Al-ishtighal Bil-ilmi Apa kata Umar bin Khattab Tasallahu Qabla'an Tasudu Tasallahu Qabla'an Tasudu Bersiap-siaplah kalian Sebelum kalian menjadi Pemimpin Qabla'an Tasudu Sebelum kalian menjadi sayyid Sayyid itu adalah pemimpin Ketua Pemukanya Kaum Maka ditafsirkan oleh Para ulama Apa yang maksud dengan Tasallahu ini Mempersiapkan diri Mempersenjatai diri Mempersenjatai diri Di sini adalah Dengan Ilmu Sebaik-baik senjata Sebaik-baik perisai Dalam kita hidup di dunia ini Adalah dengan ilmu Wa'awalu siadah Wa'awalu siadah Dan pertama awal Seseorang itu menjadi pemimpin Pertama awal Seseorang itu menjadi sayyid Pertama seorang itu menjadi khalifah Iaitu Tak kalah dia Telah menikah Menikah itu Menikah itu Itulah awal Terminal pertama Mengantarkan kita semua Sebagai seorang pemimpin Jadi Mesti Dan seharusnya Bagi pemuda-pemuda Pemudi-pemudi Yang ingin melanjutkan kepada Jinjang pernikahan Tidak melanjutkan ke sana Sebelum dia Sungguh-sungguh Terkhusus Para pemuda Terkhusus Para syabab Sebelum dia Mempersenjatai dirinya Dengan ilmu Karena dengan ilmu Tidak ada kezaliman Yang ada Adalah keadilan Hanya ilmu saja Yang akan menjamin keadilan Kenapa hari ini Orang berbuat zalim Berbuat aniaya Berbuat semina-mina Berbuat senonoh Tak Peri berperi kemanusiaan Tidak ada ilmu Karena ilmu tak ada Tapi kalau ilmu ada Masya Allah Apa yang terjadi Jika pada diri manusia itu Ilmu Menghiasi dirinya Maka yang ada adalah Keadilan Maka yang ada adalah Hikmah Kebijaksanaan Masya Allah Muslimin Jemaah yang Allah muliakan Demikian Kenapa ilmu itu Diunggulkan Kenapa ilmu itu Mengalahkan Berbagai macam Bentuk ibadah-ibadah sunnah Karena fa'idahnya tadi Begitu luar biasa Dan ka'idah mengatakan Kita pegang satu ka'idah Setiap amal ibadah Setiap perbuatan Yang manfaatnya itu Menular kepada orang lain Maka itu lebih utama Daripada ibadah yang Tidak ada Sampai ke orang lain Apa saja perbuatan Perbuatan apa saja Apabila manfaatnya itu Melampaui Atau sampai kepada Orang kedua Ketiga Ketiga Keempat Kelima Maka itu Lebih utama Jadi Kita hendak Bersungguh-sungguh Di samping berilmu Dan Mengamalkan Di antara Mengamalkan adalah Kita menyampaikan ilmu ini Sehingga Ilmu ini sampai Kepada orang lain Dan bisa memberi Manfaat Fa'idah Kepada orang Di sekitar kita Karena yang diharapkan adalah Al-Islah Memperbaiki Yang diharapkan adalah Al-Islah Memperbaiki Bukan As-salah Bukan semata-mata Baik Cukup banyak orang baik Cukup banyak orang baik Tahun 2004 Allah kirimkan Balah tentaranya Hancur Lantakan Musnahkan Aceh dan sekitarnya Dengan tsunami Kenapa bisa demikian Cukup banyak Tengku-tengku Cukup banyak guru-guru Cukup banyak ustaz-ustaz Cukup banyak orang baik Masya Allah Musimuzid Alhamdulillah Ramai Hijab pun Banyak orang pakai Kenapa Allah hancurkan Karena tidak ada islah Yang memperbaiki Tidak ada Yang baik banyak Tapi yang memperbaiki Sudah kurang Jadi Hanya dengan ilmu Ilmulah modal kita Ilmulah cara kita Ilmulah fondasi kita Untuk bisa memperbaiki Diri kita Pertama sekali Hanya dengan ilmu Jadi yang dituntut disini adalah Memperbaiki Dan memperbaiki tersebut Tidak akan bisa Tidak akan mampu Kecuali dengan ilmu Baik Masih ada waktu Kita lanjutkan Faslun Sekarang Kita ingin Mengetahui Cukup Banyak Nama-nama Ataupun individu-individu Ataupun orang-orang Yang disematkan Sebagai ulama Ulama banyak sekali Ulama banyak sekali Yang Allah puji-puji itu Yang Allah katakan Innama yakshallah Min ibadihil ulama Itu siapa Yarfailahu Yang Allah angkat Derajatnya dengan ilmu itu Siapa Yang Allah Malaikatnya Bersaksi Tentang Keutamaan orang berilmu itu Siapa Siapa ulama Yang mendapatkan Puji Allah Ulama yang seperti apa Yang mendapatkan Kemuliaan Di sisi Allah Ulama yang Seperti apa Yang dirajat mereka itu Langsung setelah Al-Anbiya Masya Allah Jadi kalau kita mau tanya Siapakah Di antara Makhluk Allah Siapakah di antara Umat Muhammad Yang dirajatnya itu Berada setelah Para nabi dan para rasul Tidak ada jawaban Lain Melainkan Al-ulama Al-ulama Setelah Al-Anbiya Al-Rusul Turunlah Tingkat yang kedua Itulah Al-ulama Setelah itu As-Shuhada Setelah itu As-Salihin Dahsyat Dahsyat sekali Ulamak Ulamak langsung Satu tangga Dengan para ambiya Hebat sekali Kerana oleh Sebab itulah Mereka pun Jadikan Allah Orang yang satu-satunya Yang layak Yang cocok Sesuai Untuk menjadi Pewaris para nabi Siapa mereka Wa'alam Ketahuilah Al-ulama Banyak hadis setelahnya yang menyebutkan bahawa ulama-ulama yang telah antun pelajari di lembar-lembar sebelumnya itu. Yang Allah puji, yang Allah sanjung, yang Allah agung-agungkan. Dia lewat firmannya dan lewat hadis Rasulullah. Mereka itulah al-ulama' al-amilin. Ulama' yang betul-betul mengerjakan, mempraktekkan ilmunya. Ulama' yang bekerja. Masya'Allah. Ibn Mubarak. Ibn Mubarak di antara ulama' pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in. Ada ulama' yang lain-lainnya. Satu tahun berjihad, satu tahun berda'wah. Masya'Allah. Ini ulama'. Masya'Allah. Satu tahun ini, 2020, berda'wah. Tahun berikutnya berjihad. Masya'Allah. Al-ulama' al-amilun. Ini berbicara jihad pada tempoh lalu. Bukan sekarang. Jangan salah ditafsirkan. Jadi, yang masuk dengan ulama' ini, yang mempraktekkan ilmunya. Al-abrar al-muttaqin. Yang suci, yang bertakwa. Masya'Allah. Yang hidupnya senantiasa dalam ketakwaan. Yang mempraktekkan, kalau ucapkan Rasulullah, itaqillaha haythu makunta. Senantiasa bertakwa. Sendiri dia bertakwa. Ramai-ramai dia bertakwa. Tidak tahu waktu dan tidak tahu tempat. Senantiasa di dalam ketakwaannya. Senantiasa di dalam, merasakan bahawa Allah melihatnya. Al-Ihsan. Masya'Allah. Derajah yang paling tinggi setelah Islam, setelah iman adalah Al-Ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'inlam takun tarahu fa'innahu yara'ka. Mereka lah al-ulama'. Mereka yang beribadah, mengajarkan ilmunya, belajar ilmu, mengajarkannya, mengajarkan, melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban, dan berbagai macam sunnah-sunnah. Al-Amru bil-Mahruf, menyuruh orang, mengajak orang kepada yang baik, wa'nahianil mungkar, mencegah orang daripada yang mungkar, senantiasa dia melihat bahawa Allah melihatmu. Allah melihatmu. Apa yang kau sampaikan, fatwa apa yang kau keluarkan, hukum apa yang kau sampaikan, Allah melihatmu. Tidak sekali-kali dia menjual agamanya. Tidak sekali dia menjual ilmunya. Untuk sebuah jabatan, untuk sebuah tingkat derajan, untuk sebuah patam organa dunia, tidak sama sekali. Mengatakan yang benar, walaupun balasannya adalah, adalah apa kesengsaraan di dunia? Ulama. Imam Ahmad bin Hamban, Masya Allah. Berbagai macam azab, berbagai macam cobaan, berbagai macam derita, siksaan yang dia rasakan di dalam penjaranya. Semata-mata mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah. Masya Allah. Ulama. Tidak mengharapkan apapun dari segala yang dipersiapkan manusia. Segala yang dipersiapkan oleh para pemimpin dunia. Tidak. Yang diharapkan adalah Allah Rasulnya. Agamanya. Inilah ulama yang Allah indahkan nama mereka, yang Allah sanjungkan mereka, yang Allah abadikan penyebutan mereka, lewat firmanya dan lewat kalam Rasulullah yang mulia, yang mereka pula akan berada bersama-sama Al-Anbiya wa Rasul. Semoga Allah menjadikan kita ma'asyrah muslimin jemaah yang Allah muliakan, sebagai orang-orang yang senang, geman, suka, cinta, sibuk dengan menonton ilmu. Mengajak saudara-saudara kita, kerabat kita, keluarga kita untuk bisa belajar, menonton ilmu dan mengamalkannya. Kita tutup dengan firman Allah. Dan bagi setiap manusia, bagi setiap kelompok, bagi setiap orang itu, derajat, tingkatan-tingkatan di sisi Allah, sesuai dengan amal ibadahnya. Ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu bukan kerana banyaknya hafalan, tapi al-ilmu adalah yang banyak memberikan manfaat, yang banyak memberikan faedah untuk dia, sang pemilik ilmu dan orang di sekitarnya. Ini saja ma'asyrah muslimin. Semoga ada manfaatnya. Dan kita tutup dengan doa kafratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.